Gantungan kunci dari hasil pengawetan serangga hukumnya haram Karena serangga tersebut sudah mati dan menjadi bangkai Menjual bangkai yang najis itu pun tidak boleh menurut Vicky Hal ini tidak sama dengan menjual lebah Karena lebah yang dijual masih hidup bukan bangkai itu diambil madunya Begitu pula dengan Allah Sutra Namun Hanafiyah tidak mensyaratkan barang harus suci Maka boleh menjual barang najis selama ada manfaatnya Gantungan kunci pun bukan semata-mata menjual bangkai serangga Melainkan ada komposisi lain di dalamnya Ini menjadi tidak masalah Alfiku Islami wa adilatuhu